Masuk bab 2, sifat-sifat baik yang memunculkan kepribadian seseorang dalam kehidupan. A. Bijaksana Kebijaksanaan adalah anugerah istimewa dari Tuhan. Kebijaksanaan menjadi tiang kehidupan utama dalam membentuk kepribadian yang bernilai tinggi dan makin baik. Sejak manusia berpikir, kebijaksanaan menjadi peran utama dalam meningkatkan sikap individu. Dengan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dapat diterima dengan mudah dan sikap baik lain dapat dilaksanakan. Apabila kebijaksanaan tidak ada dalam diri kita, maka pandangan kita akan tumpul dan menyempit, serta pendirian kita dapat tergoyahkan oleh hal-hal yang sepele. Seseorang yang bijaksana akan terbuka dengan sudut pandang lain dan menerimanya tanpa perlu mengorbankan pendirian dan keyakinan diri sendiri. Perlu digarisbawahi, yang merusak kebijaksanaan adalah sifat kasar, sombong, pemarah, angkuh, iri dengki, benci, acuh-ta'acuh, tidak menghargai orang lain, dan merasa paling benar. Seorang hakim yang adil tentu memiliki kebijaksanaan yang tinggi, sebab dalam memutuskan sebuah perkara, seorang hakim yang bijaksana tidak akan goyah dengan tawaran apapun untuk membebaskan suatu perkara. Kebijaksanaan menjaga seseorang dari ketidakadilan dan mencegah diri melakukan perbuatan yang batil atau merugi. Intinya, kebijaksanaan membawa kita kepada keselamatan. Untuk menjadi seseorang yang bijaksana, kita bisa melakukan beberapa cara berikut. 1. Bersiap dan tidak terburu-buru Seorang yang bijak selalu bersiap menghadapi masalah atau situasi apapun. Meski dalam situasi yang sulit, seorang yang bijak tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan. Ia akan menimbang segala kemungkinan yang akan terjadi atas keputusan yang dipilihnya tersebut. Ini bukan lamban atau menunda, tetapi lebih kepada berhati-hati dalam memutuskan supaya tidak menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Tidak terburu-buru tentu berbeda dengan bermalas-malasan. Memang ada satu kesamaan, yakni menunda. Namun, pada orang bijak, tidak terburu-buru bukan disebabkan oleh rasa malas, melainkan sikap waspada dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan tindakan atas persoalan yang dihadapi. Sementara bermalas-malasan merupakan penundaan yang disebabkan oleh sifat buruk yang ada pada diri individu. 2. Cerdas atau Cerdik Cerdik dan licik itu berbeda. Kecerdikan memiliki konotasi yang jauh lebih positif daripada kelicikan. Seorang yang bijak memiliki kecerdikan dalam menilai atau memutuskan sesuatu. Dia akan mempertimbangkan sesuatu dari berbagai sisi, misal baik dan buruknya keputusan yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahannya. Kecerdasan juga membantu individu untuk menentukan tujuan dan makna kehidupan yang dijalaninya. Seorang yang cerdas akan membuat perencanaan hidup yang tertata dengan pertimbangan yang matang. 3. Berilmu dan berpengalaman luas Ilmu dan pengalaman luas memberikan pengetahuan yang relatif banyak terhadap seseorang. Orang bijak menggunakan ilmu dan pengalaman yang dimilikinya untuk tindakan atas apa yang menimpahnya. Selain itu, orang bijak akan selalu menambah wawasan dan pengalamannya sepanjang hidupnya. Ia akan selalu belajar dari setiap peristiwa, termasuk peristiwa yang sangat kecil sekalipun. Guru terbaik dalam kehidupan adalah pengalaman, dan ilmu tanpa guru bisa membuat kita tersesat. 4. Berpegang teguh pada pendirian dan prinsip Sesuai yang dikatakan tadi, orang yang bijaksana akan memiliki pendirian yang teguh. Ia tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Keyakinan dan prinsip hidupnya menjadi hal utama dalam hidupnya. Orang yang berteguh pendirian tidak akan mudah mengikuti apa yang sedang ramai menjadi perbincangan, karena dia memiliki sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. 5. Toleransi Berbeda dengan pelin-pelan, toleransi lebih kepada pengharga terhadap perbedaan. Jika pelin-pelan mengikuti tren, tanpa mengerti tujuan yang pasti, maka toleransi adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan tanpa memandang buruk nilai perbedaan tersebut. Orang yang toleran akan dihargai dimanapun daripada orang yang bebal dengan prinsip yang keliru. Indonesia bisa menjadi negara yang besar karena nilai persatuan. Nilai persatuan tercipta dari rasa toleransi tinggi antar penduduk. Namun, Indonesia juga dapat dipecah belah dengan mudah bila nilai toleransi ini luntur di hati rakyatnya. Mengapa demikian? Ini karena Indonesia memiliki banyak perbedaan, mulai dari suku, ras, budaya, bahasa, agama, profesi, hingga fisik rakyat tiap daerah. Contoh kecil dari toleransi ialah ketika kita mendatangi sebuah tempat makan. Kita tidak tahu siapa saja, dari mana, dari suku apa, dari agama apa, dan memiliki budaya bagaimana setiap pengunjung tempat makan tersebut. Namun, ketika kita telah duduk derdampingan, kita menikmati makanan yang berbeda dan akhirnya bercakap-cakap ringan. Dari situ dapat tercipta nilai kekeluargaan karena relasi yang dibangun akibat penerimaan perbedaan atau toleransi. Orang yang bodoh dan awam akan pintar jika rajin membaca, belajar, dan banyak bergaul. Namun, seorang pendusta dan ingkar jauh lebih sulit diubah. Kejujuran memiliki peringkat pertama dalam kehidupan manusia dan menjadi penunjang pokok kebijaksanaan. Orang pintar mudah dijumpai, tetapi orang jujur lebih sukar ditemui. Oleh karena itu, kejujuran memiliki harga yang tak ternilai. Orang yang jujur akan mudah mendapat kepercayaan daripada orang pintar yang berbuat curang. Ia, kepintaran tanpa kejujuran ibarat meminta keledai membaca buku. Seseorang yang bijaksana akan tersenyum ketika menghadapi masalah yang besar sebab ia tahu apa yang harus dilakukannya. Jika ia melakukan begini, maka akan begini, dan jika melakukan begitu, maka akan terjadi begitu. Logika dan jalan pikirannya bekerja bersamaan dan seimbang. Sementara orang yang tumpul karena kurang pergaulan dan sumber bacaan, kurang ilmu pengalaman, akan menghabiskan banyak waktunya untuk menyelesaikan masalah kecil yang dianggapnya besar. Itu karena ia tidak tahu sebab dan akibat dari apa yang dilakukannya. Guru terbaik dalam kehidupan adalah pengalaman, dan ilmu tanpa guru bisa membuat kita tersesat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!